Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali rekan-rekan Muhammad NH Channel Bertepatan dengan 20 Mei 2021 Saya akan menyuguhkan sebuah sajian tentang refleksi hari kebangkitan nasional Yang tahun ini sudah menginjak tahun ke-113 Ya seabad lebih 13 tahun bangsa kita telah mencoba bangkit dari keterburukan penyejahan bangsa asing Membangun sedikit demi sedikit kemajuan Nah kita simak bagaimana sejarahnya sebagai berikut Kebangkitan nasional diawali dengan adanya kesadaran Bahwa perjuangan fisik pada waktu itu kita selalu tidak menang Selalu tersisihkan dan gampang diadu domba Maka muncullah kesadaran dari para intelektual muda Yang dipropori oleh Dr. Wahidin Sudirah Fusoto Yang mencari bantuan kepada warbangsawan para saudagar Untuk menggalang dana Untuk apa dana itu saudaraku Untuk menyekolahkan Putra-putra pribumi yang berbakat Yang cerdas yang pandai agar dapat sekolah dan memiliki pendidikan Sehingga muncul kesadaran untuk bergerak melawan penyejahan dengan pendidikan Ingat saudaraku sekali lagi Bangsa kita diawali tonggak 1908 itu dengan adanya kesadaran pendidikan Karena mereka pun tahu Dengan pendidikan kita akan bangkit Akan menguasai semua pengetahuan Menguasai semua aspek kehidupan Sehingga kemerdekaan tidak mustahil akan kita raih apabila bangsa kita berpendidikan Pertemulah Wahidin Sudirah Fusoto dengan rekan-rekannya dengan Dr. Sutomo dengan beberapa tokoh-tokoh yang lain Sehingga puncaknya berat tanggal 20 Mei 1908 Mendeklarasikan berdirinya sebuah perkumpulan atau organisasi yang bernama Budi Utomo Organisasi ini sangat cepat menyebar ke seluruh penjuru negeri Sehingga dalam waktu yang singkat lebih dari 10 ribu anggotanya Membuat Belanda pun melihat ketakutan dan mempertimbangkan bahaya-bahayanya Dari kesadaran nasionalisme bangsa kita Sehingga tidak heran Tokoh-tokoh pergerakan nasional sering dipenjarakan, ditangkap Dibatasi ruang geraknya, ruang pemikirannya Karena Belanda tahu Bangsa kita akan mulai dihancurkan jika kita selalu dibodohkan Kita bersyukur penyelanian moyang Para pemuda, para cundikiawan Para saudagar yang baik hati, yang peduli terhadap sesama Yang menyebutkan pendidikan pada tempat yang mulia Sebagai alat perjuangan yang utama Sekarang bagaimana keadaan kita kali ini, saudaraku? Setahun lebih Negara kita mengalami darurat COVID-19 Virus yang menyebar dengan berbagai varian baru setiap hari Berkembang bertambah juga penderita Sekian ribu nyawa melayang Akibat varian virus tersebut Dampaknya pada pendidikan sekolah-sekolah dibuat tidak secara tetap muka lagi Anak-anak belajar di rumah Sekolah kosong, terbengkalai Tidak cuma di keresa-desa, di kota-kota, di semua daerah Anak-anak mengalami transformasi sistem Belajar yang biasanya ketemu dengan guru Sekarang dari rumah Secara online yang belum tentu siswa maupun gurunya memahami itu Entah sampai kapan dia akan berakhir Apakah cuma pendidikan? Pendidikan jelas yang utama karena apa? Akhir satu tahun lebih kita diliburkan Dalam tanda kutip Setahun lebih anak-anak kehilangan jiwa Belajarnya Karena tidak bertatap muka dengan bapak dan ibu gurunya Maka berapa generasi yang loss yang hilang kesempatannya untuk belajar Berapa economic loss Generation Generasi yang hilang secara kekuatan ekonominya Akibat pandemi ini Belum lagi faktor ekonomi bertambahnya orang-orang miskin di negara kita Karena perdagangan melemah, sepi Dan tentunya pengangguran bertambah Bapak ini menerpa dunia Bukan cuma negara kita Tapi ingat saudaraku Kita adalah bangsa yang kuat Kita bukan bangsa yang lemah Gajah Madang membuktikan kuatnya kita Para wali Songobel membuktikan gigihnya mereka menyebarkan Islam di seluruh penjuru negeri ini Para pejuang Bung Karno, Bung Hatta dan rekan-rekan perjuangan selainnya Buktikan kita bangsa yang kuat, kita bangsa yang tidak lemah Dan kita akan berharap generasi masa depan akan lebih baik Maka dalam sempat kali ini saya mengajak tangkitlah Tangkita saudaraku, kita bangsa yang tangguh Buktikan kita mampu lawan COVID-19, kita mampu menjelang normal Dengan semangat kita Dengan kekuatan yang kita miliki Dengan genetika Bahwa bangsa kita bangsa berjuang Bukan bangsa berjundang Isi kemerdekaan ini Isi kebangkitan nasional ini Dan semangat yang baru Lawan penyakit COVID-19 Lawan kemalasan Lawan kebodohan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh